Jumpa lagi teman-teman, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Belakangan ini, mobil kecil atau city car menjadi primadona bagi masyarakat Indonesia, terlebih bagi yang tinggal di perkotaan. Inovasi yang dihadirkan oleh para pabrikan otomotif pada jenis mobil ini menjadi alasan kenapa banyak masyarakat tergiur untuk memilikinya. Apalagi, mobil ini didukung dengan sistem pembakaran yang irit dan ramah lingkungan, desain dinamis, serta harga yang cukup murah. Dengan harga yang ramah di kantong, apalagi saat ini ada yang dibanderol dengan harga di bawah 100 jutaan untuk harga secondnya. Berikut ini telah kita rangkum, 5 mobil mungil di bawah 100 juta. Tapi sebelum lanjut, bantu dukung channel, Zainal, dengan cara subscribe dan bunyikan loncengnya, terima kasih. Hande Brioi 2012-2014 Mobil dengan logo hari tega generasi pertama ini juga jati pilihan mobil city car bekas yang bisa kamu bawa pulang. Di pasaran, Hande Brioi bekas ini dibanderol sekitar 90 juta hingga 95 jutaan untuk tipe dengan transmisi manual. Sementara untuk transmisi otomatisnya dijual lebih tinggi yaitu antara 95 jutaan hingga 99 jutaan. Kali pertama rilis, Hande Brioi juga menyandang mobil LCGC yang sudah dilengkapi sistem pengereman ABS, PBD, dan Immobilizer. Toyota Agya 2013-2017 Pertama kali rilis pada tahun 2013, Toyota Agya menjadi pilihan mobil kecil selanjutnya yang bisa Anda miliki. Mobil ini berkapasitas ribu sisi yang irit bahan bakar serta memiliki interior yang cukup luas dan nyaman, bahkan dapat menampung hingga 5 orang penumpang. Mobil dengan dua pilihan mesin pada versi faceliftnya pada tahun 2017 ini dihargai sekitar 70 juta hingga 100 jutaan untuk transmisi otomatis. Sementara untuk transmisi manual dihargai lebih murah yaitu sekitar 60 jutaan hingga 90 jutaan. Dehatsu Aila 2013-2017 Salah satu pilihan city car murah lainnya yang tak boleh Anda lewatkan yaitu Dehatsu Aila. Dehatsu Aila mengklaim memiliki sistem pembakaran yang irit karena bisa mencapai jarak tempuh 20 km per liternya. Dehatsu Aila bekasnya dihargai sekitar 70 juta hingga 100 jutaan untuk transmisi otomatis. Sementara untuk transmisi manual dihargai lebih murah yaitu sekitar 60 juta hingga 90 juta tergantung kondisi mobil. Nissan Mark 2011-2014 Saat perilisannya di tahun 2011, Nissan Mark jati salah satu city car yang cukup populer. Meski sudah berhenti di produksi, Nissan Mark bekas pun masih jati incaran. Selain harga mobil bekas ini berada di bawah 100 jutaan yaitu sekitar 75 jutaan hingga 90 jutaan, mobil ini terbilang cukup nyaman bahkan untuk manuver pada belokan ekstrim. Karimon Wagon Air Meski terlihat kotak seperti mobil Kaikar Jepang, Karimon Wagon Air ternyata dikenal sebagai mobil yang sangat nyaman untuk dikendarai. Kali pertama diluncurkan pada tahun 2013. Karimon Wagon Air saat ini sudah banyak versi mobil bekasnya yang bisa kamu dapatkan mulai dari harga 50 jutaan hingga 90 jutaan tergantung tahun produksi dan kondisi. Nah itulah 5 mobil kecil atau city car dengan harga 100 jutaan, demikianlah video kita kali ini. Akhir kata saya izin pamit. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.